Dua atlet selancar sumbar meraih dua medali perunggu pada pekan olahraga nasional K21 Aceh, Sumatera Utara. Dua atlet selancar yang disumbangkan medali perunggu itu Dylan Wilksoken yang berlaga di nomor Men Shortboard dan Aura Zeflin pada nomor Woman Longboard. Ketua PSOE Sumbar Hari Al-Gamar di Aceh menyampaikan, penampilan dua perselancar ini sedikit terpengaruh dengan cuaca. Akibatnya dua perselancar sumbar ini tidak bisa tampil maksimal. Aura Zeflin hanya membutuhkan nilai 6,55 untuk dapat melaju, namun karena ombak yang kecil hasil yang didapat tidak maksimal. Begitu juga Dylan tampil dominan di babak perepat final, namun karena angin kencang di babak semifinal dia tidak bisa tampil maksimal. Dan Dylan hanya menduduki posisi ketiga. Hari Al-Gamar menambahkan Dylan dan Kia masih berusia 15 tahun dan masih akan terus dibina ke depannya. Karena berpeluang besar bukan hanya di PON berikutnya, namun bisa saja sampai ke SEA Games, ASEAN Games dan bahkan Olimpiade nantinya. Di PON kali ini adalah PON yang pertama yang pertandingkan cabur selancar ombak. Kita belum dapat menyumbangkan medali emas dan kita terhenti di semifinal di mana Aura Zeflin di kalahkan oleh peselancar dari Jawa Barat di semifinal dan hanya bisa mengantongi medali perunggu. Menikian juga dengan Kia Johor yang juga terhenti di babak quarter final di kalahkan oleh surfer dari Bali. Dan sementara Dylan Wilcoxen berhasil maju sampai semifinal dan untuk struggling untuk mengejar final memang sangat sulit karena angin luar biasa kencang dan ombak tidak terlalu bagus. Sehingga susah untuk dapat mengembangkan permainan. Sehingga Dylan terhenti di babak semifinal dan mendapat peringkat ketiga sehingga secara otomatis mendapat medali perunggu. Dan harapan kita karena atlet-atlet kita ini masih sangat muda di mana mungkin menurut saya saya tidak tahu dari cabang olahraga lain. Tapi yang jelas dari cabur selancar ombak atlet kita sangat-sangat muda sekali di mana Dylan masih berusia 15 tahun. Aura berusia masih 14 tahun dan Kia juga masih 15 tahun. Dan tentu harapan kita sangat besar kepada anak-anak ini di mana masih panjang perjalanan mereka untuk pon-pon ke depan bahkan SEA Games, Asian Games dan mungkin saja bisa tembus sampai Olimpiade. Atas nama PSOE Sumbar Hari Al-Gamar mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Orang tua atlet, Koni Sumbar, pemerintah Sumatera Barat dan Koni Kabupaten Kota asal atlet.